Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Surya di channel Suryanesia Baiklah di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi gameplay Lego Batman The Video Game Kali ini kita akan melawan boss besar dari kelompok di episode 3 ini ya teman-teman, yaitu The Joker Baiklah kita sudah masuk ke dalam gameplaynya Jadi kita harus masuk ke dalam gereja atau gedung yang ada di tengah itu ya teman-teman Karena si Joker dan si Harley Quinn mereka berdua ada di dalam situ Yang mereka berdua akan melaksanakan rencananya untuk menyebarkan gas beracun atau gas tertawa di seluruh kota Gotham ya teman-teman Kita akan cari tahu bagaimana cara masuk ke dalam situ Terima kasih telah menonton Oke di sisi kiri ini ada Lego yang bisa kita rakit dan terbentuk tangga Lalu kita ambil kostum disini ya teman-teman Untuk si Batman Yaitu kostum peledak atau demolition suite Ah Ah Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan benda itu tadi ya jadi kita bisa lewat disini kita dapat plat magnet kita gunakan Robin untuk berjalan ke atas oke tuas yang kita tarik ternyata untuk menarik lampu gantung ya yang akan kita gunakan sebagai pijakan untuk menyeberang jangan lupa untuk ganti kostum dulu teman-teman untuk si Batman kita ganti kostum ke Glidesuit ya karena akan kita gunakan untuk menyeberang yang ada disini ini kita dorong cranknya untuk membantu si Robin ya biar dia juga bisa menyeberang jadi sekarang ini kerjasama si Batman menginjak tombol untuk menurunkan patung yang ada di tengah ini teman-teman dan si Robin jadi bisa melompat ke atasnya ya sekarang si Robin merakit tali untuk menolong si Batman agar bisa naik ke atas disini ada tuas yang harus kita tarik bersamaan dan kita masuk ke ruangan Oke kita sudah sampai di puncak gereja teman-teman Dan disini kita harus melawan Joker dan Harley Quinn ya Ternyata disinilah mereka akan melaksanakan rencananya ya Yaitu untuk meledakkan gas beracun milik mereka dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Gotham City Pertama kita dorong patung ini teman-teman karena akan kita gunakan untuk pijakan Kita gunakan Robin untuk menaiki plat magnet ini Untuk si Joker dia sembunyi di lonceng sebelah kanan Dan si Harley Quinn dia sembunyi di lonceng yang sebelah kiri Oke jadi setelah tiang panjatnya ini kita rakit Sekarang Batman juga bisa naik ke atas ya Dan ini kita injak berbarengan untuk memukul loncengnya si Joker Agar dia terjatuh dan keluar dari dalam lonceng Sekarang gilirannya si Harley Quinn Kita rakit pemberatnya dan Kita dapat tali disitu ya teman-teman Agar kita bisa naik ke atas Sama aja ya ini harus kita injak berdua Oke si Harley Quinn sudah keluar Sekarang kita masuk ke mode boss fight Kita harus menghadapi helikopternya si Joker ya teman-teman Helikopternya punya 5 buah nyawa Jadi untuk bisa menghancurkannya kita Pasti membutuhkan senjata ya Dan senjatanya itu adalah ini senjata air Jadi setiap Helikopternya si Joker Lewat di depan kita Kita harus menembaknya dengan senjata air ini ya teman-teman Sampai nyawanya habis semuanya Selamat menikmati Oke helikopternya sudah hancur teman-teman Sekarang kita menghadapi si Joker ya Untuk menghadapinya cukup gampang Tinggal kita pukuli dia ya Sampai nyawanya habis semuanya Tapi ini kita harus kerjasama karena Karakter kita pasti akan disetrum oleh si Joker ya Dan ketika disetrum kita harus ganti orang untuk memukulnya dari belakang Oke joker sudah kalah Oke joker sudah kalah Oke joker sudah kalah Baiklah teman-teman Level sudah kalah Di level ini kita dapat apa aja Pertama stud Kita dapat sempurna ya 100% Jadi total stud kita saat ini ada 1.128.670 Untuk minikit Kita dapat 3 aja Dan level selesai Oke teman-teman Jadi di akhir cerita tadi si Joker dan Harley Quinn Berhasil kita tangkap ya Dan kita sekali lagi berhasil menggagalkan Rencana jahat mereka Oke jadi untuk episode 3 ini sudah selesai ya teman-teman 5 level sudah kita selesaikan semuanya Dan pada akhirnya kelompoknya si Joker berhasil kita kalahkan Jadi untuk gameplay kali ini cukup sampai sini aja ya Untuk gameplay berikutnya nanti kita akan pindah ke mode vilain teman-teman Kita akan menjadi penjahat Kalau di sebelumnya ini kan kita menjadi superhero ya Tapi di gameplay berikutnya nanti kita akan berperan sebagai penjahat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baiklah terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ini ya teman-teman Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Bye-bye teman-teman Terima kasih telah menonton!